Dalam waktu 2 minggu ke depan, mungkin posisi Indonesia dalam program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai akan jelas. Pasalnya, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau disingkat DAPA, O Dong Hwan menyebutkan kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan pesawat tempur supersonik Korea KF-21 Boramai. Indonesia saat ini memiliki kontribusi yang belum dibayar sebesar 991,1 miliar won, dan isyarat pemerintah Korea Selatan untuk menagi Indonesia sebenarnya sudah berulang kali dilakukan, seperti menghilangkan bendera Indonesia di moncong pesawat, dan kali ini langsung menyatakan akan menghentikan kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai dengan Indonesia. Dan pemerintah kita sepertinya tidak pekat terhadap kode-kode yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan, di sisi lain pemerintah Indonesia belanja pesawat tempur seperti Rafale, F-15 dan beberapa alutsista lainnya, tapi cost share untuk pelunasan program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai tidak kunjung dibayar juga. Sebenarnya pada Desember tahun 2022, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI telah memastikan pembayaran cost share untuk proyek jet tempur KF-21 yang dikembangkan oleh Korea Selatan dan Indonesia. Direkturat Jenderal Anggaran Kemenkeu Dwi Pujiastuti Handayani menegaskan bahwa cost share untuk KF-21 Boramai sudah dialokasikan ke dalam APBN 2022 dan 2023. Tapi sampai saat ini pembayaran cost share untuk pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai belum juga dilunasi oleh pemerintah, ya setidaknya bayar dululah setengahnya. Walaupun proyek ini terbilang tidak strategis untuk Indonesia, tapi komitmen kita harus tetap diselesaikan, jadi nantinya tidak menjadi cap buruk di mata dunia. Salah satu akun orang Korea memposting tentang pemberian waktu selama dua minggu untuk Indonesia melunasi cost share program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai dan mungkin jika tidak dilunasi dalam dua minggu maka pemerintah Korea Selatan akan segera mengakhiri kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai dengan Indonesia. Dan Ketua Komite Pertahanan Nasional di Majelis Nasional Korsel, Han Kiho mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo Subianto adalah calon presiden yang kuat dengan mengatakan, jika orang ini menjadi presiden, ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan secara keseluruhan mungkin saja proyek ini akan segera dilunasi jika Menhan Prabowo jadi presiden tapi itu hanya perkiraan saja. Dan jika Indonesia keluar dari program ini mungkin Indonesia akan lebih lama untuk mencapai cita-cita kemandirian pembuatan pesawat tempur dan bukan Indonesia saja yang rugi jika Indonesia keluar dari program pesawat tempur KF-21 Boramai tentunya Korea Selatan juga akan kehilangan pasarnya sekalian pembeli pertamanya yaitu Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia sebelumnya berencana akan membeli 48 pesawat tempur KF-21 Boramai tapi sayangnya program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai tidak berjalan dengan mulus karena mungkin Indonesia memandang proyek ini tidak strategis untuk ke depannya dan Korea Selatan juga tidak mau membagi beberapa teknologi kunci di pesawat tempur KF-21 Boramai ini. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa tanggapan pemerintah Indonesia mungkin nantinya pemerintah Indonesia akan segera melunasi atau tidak kita tidak tahu, itu urusan pemerintah apalagi di waktu seperti ini, Indonesia sebentar lagi akan memilih presiden baru tentunya para elit politik sibuk untuk berebut kekuasaan daripada memikirkan proyek strategis nasional.